Intro Perancis dan Indonesia memiliki kesepakatan besar yakni pengakuisian 42 unit jeton burafale Hal ini bahkan sudah diumumkan sejak awal tahun Saat itu Indonesia akan membeli 42 unit sekaligus dengan 6 unit yang dikirim lebih dahulu Intro Tidak hanya itu, saat itu Indonesia juga diberitakan akan membeli F-15EX dari Amerika Serikat Ini merupakan tonggak besar pembaruan persenjataan udara militer Indonesia Merujuk pada hal ini bahkan disebut-sebut Indonesia adalah pemain utama bagi Rafale dalam memperluas jejak ekspornya Dilansir dari Australian Defense Madeleine Wilde, Associate Defense Analyst di Perusahaan Data dan Analitik Global Data mengatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan sebuah kemenangan penting bagi industri pertahanan Perancis Melalui Indonesia, Perancis rencananya akan menawarkan jet tempur yang dimilikinya ke negara-negara besar lain di wilayah Indo-Pasifik Sementara itu, Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly mengatakan kalau keunggulan teknis adalah alasannya Ini adalah tanda terbaru dari hubungan yang memanas antara Jakarta dan Paris Pasalnya Paris memikirkan kembali aliansinya di kawasan itu setelah runtuhnya kesepakatan kapal selam Australia bernilai miliaran dolar pada bulan September 2021 Seperti yang diketahui, Australia sekarang membeli kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari aliansi pertahanan baru bernama AUKUS dengan Washington dan London Hal ini lantas membuat Australia pun membatalkan pesanan kapalnya ke Perancis Sejak kesepakatan kapal selam Australia runtuh Perancis telah memperkuat hubungan dengan mitra lama termasuk Jepang dan India serta beralih ke negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia Merujuk pada hal ini, Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara Asia yang menyatakan keprihatinan tentang fakta AUKUS Dengan begitu, baik Indonesia dan Perancis dikatakan memiliki pendapat yang sama mengenai aliansi tersebut Terima kasih telah menonton!